Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak kangkung nih teman-teman Kangkung ca-sapi ya teman-teman ya Kangkung ca-daging sapi Nah bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai satu ikat aja kangkung nih ya teman-teman ya Udah aku potong atau dipetik-petik nih teman-teman ya Kangkungnya ya yang muda-mudanya aja sama batangnya yang muda gitu ya Nah ini udah dicuci bersih ya teman-teman ya Dan juga disini ada pakai Aku pakai daging sapi nih teman-teman Ca-sapi ya pakai daging sapi ya teman-teman ya Kalau pakai daging ayam ya bukan ca-sapi deh ya Nah ini aku pakai kurang lebih ada 8 atau 9 slice ya Daging sapi nih Tuh yang diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman ya Nah ini bisa dibeli di pasar soala yang banyak yang jual ya Yang udah di-slice-in gitu ya teman-teman Udah dipotong udah di-slice gitu teman-teman Apabila nggak punya atau nggak mau beli yang kayak gini ya Beli daging sapi yang kilauan kita potong aja tipis-tipis Kayak gitu ya teman-teman boleh juga ya Nah disini aku pakai 1 sendok makan kurang sedikit Saus tiram dan juga disini ada kecap asin Aku pakai 1 sendok makan kecap asin Dan juga disini ada si tepung maizena ya Aku pakai 1 sendok makan muncung ya Muncung banget ya Yang nggak punya tepung maizena Boleh pakai tepung sagu atau tepung tapioca ya Nah disini aku pakai 1 siung aja wang putih Yang udah aku cincang halus seperti ini ya Yang suka pakai bawang merah boleh ya Pakain 1-2 siung diiris tipis-tipis gitu boleh ya Tapi aku nggak pakai Dan juga lebih enak lagi yang suka pedas Boleh pakai cabai rawit Atau cabai keriting ya teman-teman ya Tapi aku nggak, aku bikin yang nggak pedas aja Nah disini ada seperapat sendok teh totole atau penyedap Yang suka lebih sedap, suka lebih banyak Boleh disesuaikan ya Nah disini aku pakai seperapat sendok teh lada putih Dan juga disini ada sejumput aja garam ya teman-teman ya Nah teman-teman nih udah aku beri minyak ya Minyak bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya Mau berapa banyak nih udah aku nyalain kompunnya ya teman-teman ya Nah ini kita mau besarkan apinya Supaya dia lebih panas banget ya Tuh, udah mulai ngebur Kita boleh masukkan bawang putihku Kita tunis-tunis aja sebentar Nah ini udah kita tunis-tunis sebentar Lanjut kita mau masukkan ini Kotole, lada dan juga garam Kita aduk-aduk Lanjut kita masukkan saus piram dan juga Recap asin ya Berikut kita beri air Masih banyak dia mengantau Kita boleh tambahin air Air bisa disesuaikan ya Tuh, air tersebut aja Yang suka lebih banyak ya bisa disesuaikan untuk airnya ya Makin banyak makin enak gitu Aku suka lebih banyak lagi Tambah sedikit lagi deh Tuh, begini ya Nah ini total kita pakai 200 ml sampai 300 ya Nah teman-teman bisa disesuaikan Kalau airnya agak banyak ya Sesuaiin untuk garamnya ya Atau pecak asinnya begitu ya teman-teman ya Nah sembari kita tunggu dia mendidih Kita mau beri air ini Ini tepung maizana kita beri air Kita mau aduk-aduk ya Aduk-aduk tuh Sampai dia tidak menggumpal ya Tidak ada gumpal-gumpalan gitu Nah ini juga udah mendidih Tuh Boleh sembari kita aduk-aduk ya Nah untuk ketentalan bisa disesuaikan Yang suka lebih ketental ya boleh Ini ya agak banyak tepungnya ya Teman-teman ya Tepung ininya ya Tepung maizanannya Nah ini setelah begini Setelah kita aduk-aduk Boleh kita kecilkan aja apinya Tuh kita kecilkan ya Mari kita aduk-aduk tuh Kita aduk-aduk ya Kurang lebih 1 menitan gitu ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa diicip-icip rasa terlebih dahulu ya Sebelum kita masukkan kampungnya Boleh diicip-icip kurang apa gitu ya Yang kurang asin ya boleh tambah garam Atau kecap asin Boleh disesuaikan ya Tapi aku sih gini udah cukup ya Nah ini kita aduk-aduk Kita boleh besarkan lagi apinya Sampai pol Tuh aduk-aduk lagi sebentar ya Teman-teman yang suka minyak wijen Boleh pakai minyak wijen ya Setengah sendok teh Atau seprapat sendok teh boleh Nah kita aduk-aduk terus Nah ini udah oke ya Udah seperti ini tuh Seperti ini Langsung aja kita masukkan si kampungku ke sini ya Aduk-aduk sebentar Nggak usah pakai lama Udah siap diangkat dan dihidangkan Tuh Wow Mantep banget nih Menurutku ya teman-teman mantep ya Nah teman-teman yang suka layu Kampungnya ya bisa disesuaikan Bisa atak lama Yang nggak suka layu Begini aja udah cucuk banget nih ya Jangan terlalu lama Nanti nggak enak Nih kayak gini Udah oke tuh seperti ini ya Kita matikan aja kompornya Siap diangkat dan dihidangkan Coba bisa dilihat Uh enak loh Nah ini aku udah nggak sabar ya Mau icip-icip Kita mau angkat nih si kampungku ini Teman-teman tuh Uh mantep tuh teman-teman tuh Uh mantep banget ya Mantep banget deh pokoknya deh Menurut aku ya Nah ini kita pinggirin dulu Si dagingnya Biar dia kelihatan lebih menarik Taruh di atasnya gitu teman-teman ya Uh mantep deh Oh Dia nabrak-nabrak piringku ya Udah sampai nggak sabar gitu ya Apa juga jadi ditabrak deh Ditabrak Ininya kuali Bukan kuali ya Sampai buku nabrak ini ya Nabrak si piringku ini gitu loh Dia menarik teman-teman Tuh Nah coba dilihat teman-teman Enak ya Uh menggiur kan bukan Nah ini dia teman-teman Gangkung casapiku sudah jadi ya Wow Menarik sekali bukan Nah ini karena aku suka banyak kuah Eh suka kuahnya yang banyak ya Kenapa jadi terbolak-terbalik sih ngomongnya Maklumlah ya Maikot ini ya Nah karena aku suka kuahnya yang banyak Jadi aku pakai kuahnya yang banyak Airnya yang banyak ya teman-teman ya Yang nggak suka ya boleh dikurangin ya Airnya ya teman-teman ya 100-200 ml air putih ya Karena aku suka banyak Jadi biar berenang aja begini Lebih enak pakai nasi Disiremin kuahnya Wuh Mantep deh jempolan deh teman-teman ya Menurut aku ya teman-teman ya Nih coba dilihat tuh Hmm Menggiurkan nggak nih tuh Menggiurkan sekali bukan Nggak sabar nih teman-teman Aku mau cobain ya Tuh Hmm Enak loh Belum cobain udah enak Yang bener enak gak sih Enak lah ya menurut aku ya teman-teman ya Nih aku cobain ya teman-teman ya Hmm Kalau pakai nasi panas Wow Lebih enak ya Yang suka pedas Pakain aja cabai rawit ya Wuduh Enak banget ya teman-teman ya Nih mamam Hmm 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 Kangkungnya aja Tanpa daging saknya udah enak banget Hmm Hmm Ancok Hmm Enak banget Jadi asinnya pas Ya ada gurih-gurihnya gitu ya Enak ya teman-teman ya Hmm Jempolan banget deh Menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Nyalakan loncengnya ya loh teman-teman Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Hello selamat menikmati